Intro Cuman yang kasih Tuhan, kita tahu beberapa hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah dan masa Prapaskah biasanya identik dengan aksi puasa dimana sebagian besar gereja termasuk GKT Citra Raya menghimbau bagi kita semua untuk melaksanakan aksi puasa dimana aksi puasa dapat dilakukan berupa pembatasan konsumsi makanan dan minuman dan ada juga yang melakukan aksi puasa dengan pengendalian perilaku-perilaku tertentu di dalam kehidupan beragam motivasi seringkali juga mewarnai aksi puasa yang demikian ada sebagian orang yang mereka berpuasa dengan tujuan untuk diet artinya apa? supaya diharapkan setelah aksi puasa ini berakhir mereka bisa mengalami penurunan berat badan ada juga yang berpuasa dengan tujuan apa? supaya terlihat saleh di dalam kehidupannya terlihat kudus suci menjadi anak Tuhan yang baik padahal kehidupannya jauh dari Tuhan nah cuman yang dikasih Tuhan Tuhan sendiri dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 5 pernah menentang puasa tanpa ketulusan di dalam kehidupan umat-umatnya pada waktu itu dimana dikatakan sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menendukan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan mereka pada waktu itu atau bisa dikatakan umat Tuhan yang ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya ini mereka berpuasa dengan motivasi yang keliru dikatakan dalam ayat yang ketiga mereka berpuasa tetapi mereka tetap menendas orang-orang yang mengalami kelemahan mereka berpuasa tetapi tetap berselisih paham dan juga bakal dicatat mereka juga berkelahi seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat tentu saja bukan itulah yang dikendaki oleh Allah dikatakan apa gunanya berpuasa sambil tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelah Allah tidak melihat puasa kita namun sesungguhnya Allah itu melihat motivasi yang ada dibalik aksi puasa yang kita lakukan adakah roti bagi yang lapar kemerdekaan bagi yang terjajah dan pakaian bagi yang telanjang tidak ada yang salah dengan keinginan berpuasa yang mungkin saat ini sedang kita lakukan dalam masa-masa prapaskah bahkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa tujuannya apa? supaya dapat lebih memahami kehendak Allah akan tetapi semuanya itu harus didasari dengan motivasi yang benar justru dengan motivasi yang benar tersebut memampukan kita dengan segala kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melawan iblis yang senantiasa menggoda kehidupan kita hendaknya setiap keputusan kita untuk melakukan aksi puasa dalam masa-masa prapaskah ini benar-benar didasarkan pada motivasi yang jelas motivasi yang benar didasarkan pada sebuah kerinduan supaya semakin dekat dengan Tuhan pribadi yang kita kasih tanpa adanya motivasi terselubung dibalik setiap aksi puasa yang kita lakukan selamat menjalani minggu-minggu masa prapaskah dan tetap sehat tetap semangat jangan lupa tetap memakai masker kita dan tetap memakai protokol kesehatan mematuhi semua protokol kesehatan ketika kita berpergian di luar rumah Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati